Oh hai, balik lagi di channel si Ciko Yap, kali ini gue bakal bikin video soal Octopath Traveler COTC versi SEA Di video kali ini, kita bakalan bahas si MOLU, karakter baru di Octopath Traveler COTC versi SEA Dan ini tuh rilisnya tanggal 11 April kemarin Dan gue juga ini record tanggal 11 malem-malem Cuma mungkin untuk di upload atau release di video di Youtubenya Mungkin bakalan lebih lambat Karena disini gue udah coba buat upload konten di Youtube Itu agak sulit buat koneksinya Jadi bakalan lebih lambat banget sih Dan langsung aja kita bakalan bahas si MOLU Nah, kalau kalian lihat di banner Gacha Ini tuh udah ada banner si MOLU Banner step up juga Dari yang Rp150 sampai Rp300 Ini biasa Cuma sayangnya gak free doang yang step up pertamanya Terus ada ini nih Banner New York version pre-release Jadi ini kita dapat gratis Gacha Satu kali tiap hari Sampai tanggal 25 bulan April ini Nah, kalau kalian lihat Untuk si karakter-karakternya Yang masuk di banner yang gratisan ini tuh Itu tuh udah kayak version traveler aja sih Udah banyak banget lihat udah ada Nih, Primrose, Alvin, Hanit, Syairus, Zanta, Hitcore, Loomis, Eliza, Soleil, State, Nicola, Corrine Jadi udah lumayan banyak karakter-karakter yang dimasukin yang banner version traveler kayak gitu Cuma kalau yang banner limited kayak misalnya ODT atau banner collab gak akan dimasukin sih disini Jadi lumayan at least kalian bisa dapetin misal Cairus atau Zanta atau Hanit Atau Alvin Yang butuh-butuh apothecary Jadi lumayan lah Dan gue bakalan bahas dulu untuk si Molo Jadi Molo ini karakter polar Sama kayak si Cairus Bintang 5 Dengan elemennya tuh fire Nah ini kalau kita lihat dari base statnya Untuk si Molo Ini tuh Molo HPnya 2831 Terus HPnya 562 Lumayan gede juga hitungannya Terus physical attack 241 Wajar kecil Physical death 261 Ini elemental attacknya tembus 400 Which is bagus banget Untuk yang ngandelin elemental attack Terus elemental deathnya 320 Criticalnya 243 Speednya 293 Ini hitungannya cukup oke Untuk karakter sekolah Meskipun gak sebagus Cairus Tapi at least tipis lah sama Kayak ODT yang banner limited Kalau mau dibandingin sama Misal yang banner yang gratisan Atau karakter bintang 5 yang standar gitu Kayak Sofia Molo better sih Kalau dari base statnya Ini gue tunjukin untuk base statnya Dari Cairus Perbandingan Cairus Molo ODT sama Sofia Sebenernya ada satu lagi Kayak si Elfit Atau Glossom Tapi ya itu Di bawah si 4 ini sih Cuma kalau kalian lihat Dari si Molo Magical attacknya tuh Lebih gede Daripada si ODT Meskipun lebih kecil Daripada Cairus Cairus emang gede banget sih Untuk elemental attacknya Atau magical attacknya Cuma dari SP juga Ya emang lebih rendah Tapi bedanya tipis lah Sama ODT Dan Speed juga Emang kalah Daripada ODT Untuk si Molo Cuma lebih better Daripada Cairus sih Jadi ini tuh Kalau mau melihat Dari base statnya Antara untuk Segi attack Di bawah Cairus Tapi di atas ODT tipis lah Jadi masih better lah Si Molo ini Bisa diperhitungin Buat kalian yang butuh Sekolar juga Nah kita bakalan bahas Skill-skillnya aja Oke ini pertama Untuk passive skillnya Ada Fire Alchemine 5 Jadi dia bakal ningkatin Fire Damage Untuk dirinya sendiri Itu sebesar 30% Itu gede banget 30% Ya dia ini Molo ini Karakternya tuh Elemennya fire Dan banyak attacknya tuh Fire semua Jadi ini bakalan Ngebantu banget Jadi langsung Boro-boro Ambil passive skillnya Sih buat awal-awal Terus ada full speed Ini bakalan bergerak Atau action lebih cepat Kalau consuming 3 BP Jadi sekali langsung 3 BP itu bakalan Lebih cepat Speednya bakal di boost Meskipun tadi 293 Itu bisa tembus Jadi 300an Rasanya Kalau kita langsung Apa ya Konsum 3 BP Kayak gitu Nah untuk sisanya Ini Resistance-resistant Ada fire resistance 10% Ice resistance 20% total Ya itu dia Untuk passive skillnya Kita bakalan Lihat ke battle skillnya aja Pertama ada Random slam Ini skill fisikal Yang standarnya Untuk si Molo Ya pertama Awal-awal udah Punya 3 kali hit Ke random target Terus bagus Ini buat jadi Breaker-breaker Si Molo ini Terus ada Firestorm Ini ke single target Dirang pake elemen firenya Sebanyak 2 kali hit Tensinya 75 It's okay Terus ada Analyze all Ini bakalan Menyukin weak point Ke Satu weak point Ke semua target Biasanya Polar tuh Bawa Analyze Ini sih Satu skill Analyze Kalau gak ada Yang punya skill Analyze Soalnya Penting banget Biar kita Bisa tahu Lebih cepat Wiknesnya Si musuh Terus ada Melting fire Ini nyerang Ke single target Juga Pake elemen firenya Cuma Dia bakal Ngasih debuff Scale attack down Sebesar 15% Selama 2 turn Jadi Si Molo Punya Skill debuff Terus ada Flating feinnya Ini Ini tuh Skill Atau buat Ngedudge Physical attack Tapi cuma Satu kali doang Dan ini cuma Kedirinya sendiri Yang artinya Kalau sel turn Itu gak bisa Gue anggap Bagus sih Jadi Optional Buat dibawa Untuk si Dodge ini tuh Soalnya Di turn itu Punya Cuma punya 2 pilihan Antara Pake Dagenya Atau bakal nyerang Kayak gitu Terus ada Raging fireball Ini Nyerang Sebanyak 3 kali hit Ke random target Dan ngurangin fire resistan Sebesar 15% Setiap Attack Selama 2 turn Itu tuh Lumayan juga 15% Ngurangin Fire resistan Ditambah Kita punya yang Fisive skill tadi Itu naikin 30% Fire attack Juga Jadi Betul lebih Apa ya Damage kita Untuk yang fire fire Lebih gede banget sih Jadi ini bisa Kayak bikin Buat meta Fire team Kayak gitu Terus ada Ignis Alder Ini Nyerang Ke semua target Sebanyak 3 kali hit Nah ini bedanya Kalau yang atas tuh Yang raging fireball Ini random Ini udah fix Ke semua target Cuma bedanya Yang raging fireball Yang atas ini tuh Dia punya debuff Naikin Atau ngurangin Fire resistan Sebesar 15% Sih Ke musuh Kalau yang bawah Ini gak punya Debuff Cuma potensinya Atau damage nya Lebih gede Kayak gitu sih Soalnya ini potensinya 80 Yang atas 55 Terus Ada triple price Ini skill breakernya Buat si tom nya Physical attack Nyerang ke single target Sebanyak 3 kali hit Ini terakhir Ada fireball 4 Ini skill Elemental attack firenya Ke single target Dengan potensinya Yang gede 260 Ini kalau kalian lihat Emang banyak yang ngebuff Untuk elemen firenya Elemen attacknya Selain dari Passive skillnya Terus ada Dari skillnya juga Yang bisa ngurangin Fire resistan Lebih bagus lag itu Kalau kalian Ambil si Aksesorisnya juga Aksesorisnya Si Molo ini Ini butuh Nggak butuh Ini tergantung Kalian Soalnya Aksesorisnya itu Pas Kalau kalian dapetin Aksesorisnya Di awal battle Kalian bisa ngurangin Fire resistan Semua musuh itu Sudah 15% Selama 3 turn Nah Kalau si musuhnya Ngebrick Shield Shieldnya itu Brick Itu hancur Itu bakal ngurangin Fire resistan Musuh itu 15% lagi Jadi total Bisa jadi 30% Di turn itu Kayak gitu sih Bisa ke start Sampai 30% Itu gede banget Ditambah tadi yang skillnya juga Battle skillnya Ngurangin 15% Jadi 45% Terus ada Pasir skillnya Si Molo Yang bisa naikin 30% Fire damage Itu udah gede banget 75% Total Untuk buff 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 Ini yang bakal Optional Dari startnya juga Oke 30% Nambah physical attack Elemental attack Nambah 80% Lumayan banget Ditambah Misalnya si Molo 14% Jadi 494 Hampir 500% Jadi oke banget sih Jadi optional lah Buat si Aksesorisnya Ini aksesoris yang bagus Apalagi Kalau kalian mau bikin Fire team Kayak gitu Oke Jadi Gue bakal bikin rekomendasi Untuk yang skill Yang bisa dibawa Untuk si Molo Kalau misalnya Empat biji Pertama Bawa melting fire Ini SP nya kecil juga 24 Tapi Ini nyerang Ke single target Potensinya 170 Oke Terus Bisa ngurangin Atau debuff At physical attack Musuh gitu Sebesar 15% Selama 2 turn Ini bagus banget Buat dibawa Yang pertama Yang kedua Kalian bawa Raging fireball Ini wajib Soalnya Bisa ngurang Fire resistance Sebesar 15% Jadi Oke lah Bisa random 3x hit 3x hit Random Ya gacha Kalau lawan Mose Oke aja Kalau menurut gue Itu yang kedua Terus yang ketiga Kalian bawa triple Wajib Bawa 1 skill Untuk physical attack Untuk si Tom Kali-kali aja Butuh Itu bisa nyerang 3x hit juga Lumayan oke Terus Yang terakhir Bawa yang fire Ini nih Yang single target Soalnya potensinya 260 Ini gede banget Untuk nyerang Elemental attack Jadi bakalan Bagus banget Itu dia Untuk 4 skill Yang bisa kalian bawa Bisa nya opsional Kayak misalnya Analyze all Kalau kalian butuh Kalian bisa bawa Si Analyze all Ini Kalau yang Dutch ini tuh Gak terlalu butuh Untuk dibawa Kecuali misalnya Kalian lawan boss Yang boss nya itu Nyerangnya fisikal Dan kalian udah tau Kayak Si pattern serangannya Jadi pas Nyerang Yang serangannya Misalnya Agak gede Demiknya Itu pake physical Kalian bisa Dutch Untuk si serangannya Ini opsional Yang Dutch skill Dutch ini Sama Analyze all Ini opsional Dan mungkin Kalau untuk stat nya Kalian pasti Incar Sampai Ini Sampai yang bintang 5 terakhir Yang skill bintang 5 terakhir Yang verbal single ini Ini Gede banget Soalnya potensinya Sama yang verbal price ini Cuma Utamain Ambil Kayak elemental attack dulu Elemental attack SP Itu udah pasti Terus Terakhir Mungkin HP Atau speed Itu aja sih Yang penting Jadi pertama elemental attack SP Terus speed sama HP Yang bisa kalian Ambil gitu Nah Kesimpulannya Apakah Mowlu ini Worth it Untuk digacha Kalau Kita bandingin Sama karakter lainnya Ini gue dari Bestat nya Atau tier list nya Dari Mew.db Sotot buat Mew.db Kalau kita bandingin Sama Chirus Odete sama Sophia Dari tier list nya Versi Mew.db Itu Si Mowlu ini Di bawah Chirus Gat 9,20an Terus ada Odete di bawahnya Dan Kalau kalian lihat Dari segi Untuk elemental attack Atau Magic attack nya Si Mowlu Si Chirus ini tuh Atau si Odete juga Punya Damage yang gede banget Ditunjukin Tire nya juga S lebih gini Itu bagus banget Cuma bedanya Ntar yang di ujung-ujungnya Kayak Mowlu Lebih cocok buat breaker Kalau Odete enggak Terus misalnya Ketimbang Chirus juga enggak Tapi kalau Chirus bisa buffer Kalau Mowlu bisa Nyade buffer Kayak gitu Itu bedanya disitu doang Cuma Ini hitungannya Bagus juga Untuk kalian ambil Kalau dari segi tier list Dan Kalau menurut gue Ini karakter yang bagus banget Juga buat diambil Kalau kalian emang Butuh Polar bintang 5 Dan elemen fire Yang oke Kalau kalian pengen punya Yang serangnya elemen fire Karakter bintang 5 Kalian bisa Gacha si Mowlu Terus misalnya Kalau kita udah punya Chirus Sama Odete atau Sofia Kalau kalian punya Chirus Kalian bisa skip Mowlu Bisa simpan rubinya Buat karakter lain Kenapa? Soalnya Chirus punya Elemental Attack yang gede banget Terus dia juga punya Serangan fire Element fire Itu bagus juga Dan udah cukup Kalau menurut gue Untuk si Chirus Terus kalau punya ODT Kalian bisa aja Gacha Mowlu Kalau kalian emang Butuh banget Karakter atau Polar bintang 5 Yang punya Serangan fire Kayak gitu Kalau misalnya kalian punya Sofia Terus pengen ambil Mowlu Ya itu bisa-bisa aja Kalau banding sama Sofia Itu udah beda elemen sih Sama si Odete juga Udah beda elemen Nah kalau banding sama Sofia Mowlu lebih better Damagenya lebih gede juga Terus kalau kalian gak punya Karakter sekolah bintang 5 Gue saranin Gacha Mowlu sih Ini karakter yang oke juga Meskipun serangannya Cuma fire doang Itu untuk elemennya Tapi oke buat dibawa Kalau menurut gue Dan untuk sampai 4 Itu opsional Kalau kalian pengen Ya silahkan juga Soalnya emang bagus Buat nge-buff si Mowlunya sendiri Untuk startnya Naikkan elemen Tioteknya 80 gede Terus yang pentingnya Itu ini Bisa ngurangin Fire resistance musuh Setotal 30% Kalau bisa di-stack Itu bagus banget Kalau gak sampai A4 juga Gak masalah Itu gak terlalu Apa ya Gak terlalu butuh juga Gitu misalnya Jadi opsional Untuk A4 ini Jadi sekian Itu untuk penjelasan Dari karakter Mowlu Karakter skoror bintang 5 Yang bisa kalian Pertimbangan buat di gacha Jadi ya Kita bakalan gacha aja Untuk step pertama sih Tapi sebelum itu Kita bakalan gacha Yang guide free nya dulu Ini guide free gratisan Setiap hari Jadi kalau kalian males main Ya etik Look in lah Buat gacha yang gratisan Ini Kali aja hoki gitu Sampai tanggal 24 Total bisa 15 14 kali gacha Berapa kali gacha ya 10 kali gacha lebih lah Lumayan lah Meskipun ampas Dapatnya Kita bisa ambil lagi Ntar tanggal Besok lagi gitu Jadi tiap hari Nah kita langsung aja Gacha step up pertama Ini gua Rubi juga pas-pasan Ya entah masalah lah Coba-coba aja Step pertama doang Kalau kalian mau coba-coba juga Pake step pertama Ya Sasa aja Lumayan 150 Setengah harga Kalau dapet syukur Kalau enggak Yaudah lah Oh ini mah dapet sih Tau sih Tapi kadang-kadang Red off kayak gitu Red off-nya Malesin juga sih Ayo buang Sial aja dah Ramona Peli Manuel Wah enggak dapet sih Yaudah lah Oke enggak dapet Ya at least Enggak masalah lah Buang-buang Sial aja Jadi ya Sekian untuk Video October Traveler Cota CK Sial kali ini Jangan lupa untuk subscribe Share komen Nelan videonya Sampai ketemu Di video berikutnya See you Bye-bye